Teman-teman buat yang saat ini gagal bayar atau telat bayar Pasti kalian akan merasakan gelisah Dan hidup itu berasa kayak berat banget Apalagi kayak seakan-akan mempunyai masalah yang banyak Nah, gimana sih caranya kita itu agar bisa tetap tenang Bisa tetap tentram Dan gak stres-stres terkait masalah gagal bayar atau telat bayar seperti ini Ini sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin ya Mungkin teman-teman harus pahami Teman-teman harus ketahui Bahwa memang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online itu Memang yang diincar adalah kegelisahan Dan juga rasa ketidaknyamanan kita Kenapa? Karena ya itu yang membuat manusia itu secara insting Pengen lepas dan pengen bisa bebas dari hal-hal yang tidak nyaman tadi Makanya sengaja disusun Gimana caranya proses penagihan itu Membuat kita itu tidak tenang Kita itu panik dan selanjutnya ya Nah, sekarang apa sih sebenarnya permasalahan kita Sumber masalahnya itu di mana Nah, ini yang harus kita buang jauh-jauh Agar galbi pinjol, telat bayar pinjol Itu tetap berasa aman dan tetap berasa tenang Apa itu? Ya, pikiran kita sendiri Pikiran yang terlalu takut Terlalu membuat kita itu seakan-akan gelisah Terus memaksakan diri untuk harus segera bayar Itu adalah pikiran-pikiran yang akan terus menghantui Dan akan berdampak yang lebih besar lagi dampaknya Itu adalah sesuatu yang membuat kita itu akan terasa sangat-sangat berat gitu teman-teman Membuat kita itu akan terasa sangat-sangat pusing Membuat kita akan terasa sangat-sangat bikin stres Intinya seperti itu Karena pikiran kita Yang namanya kita itu di Apa ya? Dikasih asupan kayak ancaman-ancaman Teror Membuat kita itu berpikir semakin liar Semakin gak jelas arahnya kemana Dan itu sangat-sangat membahayakan teman-teman Jadi buat teman-teman Ayo barang-barang kita buang jauh-jauh pikiran negatif soal pinjol Mau pinjol itu ngancam kayak gini, ngancam kayak gitu Gak usah terlalu dipikirin Tetap tenang aja Tetap ikhtiar aja Tetap berusaha semaksimal kalian Tapi jangan jadikan untuk masalah gagal bayar pinjol ini Menjadi sesuatu hal yang menakutkan Yang membuat kalian itu susah konsentrasi Susah dalam bahal bekerja Intinya ya udah Ikhlaskan dan lepaskan semua Maka hidup kalian akan jadi tentram kembali Ya meskipun masalah pinjolnya belum hilang Tapi setidaknya kalian bisa bersikap seakan-akan Itu sudah tidak ada Memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan Tapi coba dipikir deh Yang galbe di luar sana itu banyak banget Yang telat bayar di luar sana itu banyak banget Dan yang pastinya Teman-teman harus sadar betul Bahwa ya ini adalah proses yang harus teman-teman jalani Dan teman-teman lewati Perbanyak aja ibadah Perbanyak aja ikhtiarnya Banyakin berdoa Ya nanti lama-lama teman-teman akan lebih pasrah Lebih ikhlas, lebih tenang Dan insya Allah semuanya akan kembali normal Insya Allah semuanya masalah-masalah kali ini Akan terselesaikan seiring dengan berjalannya waktu Ya Jangan lupakan teruslah berdoa ya Serius karena dengan doa ini Ini akan sangat-sangat berdampak bagi mental kita Dan membuat mental kita menjadi lebih tetap tenang Menjadi tetap lebih fokus Dan ya bisa melalui semua ini dengan baik dan dengan cepat Ya mudah-mudahan segera terselesaikan Tapi ingat fokusnya adalah Memprioritaskan apa yang harusnya kita prioritaskan Lupakan dulu soal pinjol Kalau kalian memang benar-benar belum ada kepikiran Kapan bisa bayarnya Ya Terima kasih Mohon maaf jika diselesaikan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh